Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama matekom ya guys ya seperti biasa untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe tentunya Oke di kesempatan video kali ini matekom akan sedikit memberikan tutorial kembali guys ya Bagaimana menampilkan kecepatan internet ataupun menampilkan suatu jaringan di Android ya guys ya khususnya di ponsel Oppo ya guys ya Oke jadi kita bisa tahu seberapa kecepatan internetnya guys ya saat kita mengakses suatu aplikasi berbasis internet ya guys ya Oke jadi untuk menampilkan kecepatan jaringan ataupun internet di Android Oppo ini kalian ikuti terus videonya guys ya jangan di sekip-sekip agar mudah dipahami Oke kita langsung saja ke tutorialnya Oke untuk pertama kali kita masuk ke dalam pengaturan ya guys ya di sini untuk mengaktifkan fitur jaringan ya untuk menampilkan suatu jaringannya di sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu fiturnya guys ya nanti akan tampil di sebelah kanan atas seperti ini secara default di sini belum terlihat terlihat ataupun tidak nampak ya karena memang settingannya default masih off ya guys ya alias memang belum aktif jadi untuk mengaktifkannya mudah saja di sini kita masuk ke dalam pengaturan ya di sini ada fitur kalian geser saja ke atas seperti ini di sini ada notifikasi dan bilah status ya lalu kita tap saja seperti ini lalu di sini ada bilah status ya di bagian tengah ini di fitur notifikasi dan bilah status ini di sini ada persentase baterai dan juga kecepatan jaringan ya di sini jika kita aktifkan seperti ini persentase baterainya dia akan nampak ya sisa berapa ya lalu di bawahnya ini adalah kecepatan jaringan waktu nyata ya guys ya di sini boleh kita aktifkan jika kita ingin menampilkan kecepatan jaringannya ya di sini ada sekian sekian kbps per detik ya jadi seperti itu mudah untuk cara mengaktifkannya jadi jika sudah diaktifkan seperti ini pada saat kita membuka aplikasi berbasis internet dia akan berjalan ya guys ya jadi berseberapa besar kecepatannya nanti bisa terlihat di atas ini ya di notifikasi bilah status ini jadi mudah sekali ya untuk mengaktifkan ataupun menampilkan kecepatan jaringan ataupun kecepatan suatu internet di ponsel Android OVO ini ya jadi seperti ini saja kalian masuk ke pengaturan lalu pilih notifikasi dan bilah status ya lalu kalian cari kecepatan jaringan waktu nyata ataupun kecepatan jaringan biasanya seperti itu tidak jauh dari persentase baterai biasanya ya jadi seperti itu jadi ketika kita mengalami trouble internet yang tidak stabil jadi kita bisa melihat ya seberapa sih kecepatan yang kita dapat ya kan jadi seperti itu jadi kita bisa mengontrol ya mudah sekali untuk mengaktifkannya jadi kita bisa tahu oke sekali lagi untuk yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya guys ya karena tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa oke untuk terus mendukung channel ini agar selalu menjadikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk kalian semua sekali lagi untuk mengaktifkan kecepatan suatu jaringan di ponsel Android OVO ini mudah sekali guys ya kalian masuk ke dalam pengaturan lalu pilih notifikasi dan bilah status kalian lihat saja pada bagian bawah ada tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata ya guys ya biasanya tidak jauh dari presentasi baterai jadi seperti itu di ponsel-ponsel Android merek lainnya pun sama ya biasanya tidak jauh-jauh dari fitur tersebut ya guys ya hanya saja penempatan serta fitur itu sendiri memang berbeda tempat saja tapi tidak jauh dari pengaturan itu sendiri oke mudah ya guys ya nampaknya tutorial ringan tutorial singkat kali ini cukup sampai disini dulu nantikan video-video saya selanjutnya semoga bermanfaat untuk kalian yang membutuhkan oke jangan lupa berdoa dan bahagia salam luar biasa saya Matekom nantikan video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax